Akibat terpapar kabut asap, bayi-bayi orang hutan di Kalimantan terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Guna mencegah komplikasi petugas konservasi orang hutan di pusat reintroduksi Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah memberikan perawatan khusus. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang berkepanjangan di Palangkar Raya, Kalimantan Tengah juga mengancam kesehatan orang hutan yang berada di program reintroduksi orang hutan Nyaru Menteng. Dari data Borneo Orang Hutan Survival Foundation, sejak bulan Agustus 2015 hingga saat ini, 6 bayi orang hutan terserang infeksi saluran pernafasan akut. Selain itu, beberapa orang hutan dewasa juga terkena infeksi air saculitis atau kantong suara. 16 bayi orang hutan sebenarnya masih dalam status penanganan ISPA. Dari 16 itu, ada 6 di antaranya yang benar-benar terpapar ISPA akut. Dari laporan medik, hari ini tim medis kami, 6 bayi orang hutan itu sudah mulai membaik. Dampak kabut asap juga membuat petugas konservasi mengurangi waktu sekolah hutan bagi para orang hutan. Tujuannya agar orang hutan penghuni pusat konservasi ini tidak terlalu lama terpapar kabut asap saat berada di luar ruangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.